makanya jiwa agung seperti apapun kalau dia berikan nasib pasti peluang lagi ya pasti peluang lagi karena kan jiwanya itu ada di dalam sementara yang misalnya ke permukaan kan kesalahan agung ya ya belum dia nanti punya beban ya apa namanya kode genetik dari ulang uang kalau dia lahir misalnya dari bapak yang bakrani itu pasti itu gitu ya itu hanya bisa gelang poin kalau dia udah ketulir sadar jiwanya gitu silahkan ya hari tadi siapa mbak Dina atau parohin silahkan ini apa menanya di masyarakat ada dimasalahkan umumnya ada parisinya kan ya mas guru ya mengenai kuburan saya mau nyanyakan apakah berpengaruh kepada jiwa yang meninggal itu mas guru terimakasih apakah berpengaruh kepada jiwa yang meninggal apakah berpengaruh kepada jiwa anda tapi pasti saya jelaskan ya anda tidak tercerahkan anda mau merapal manfaat apapun gak ngaruh pada yang meninggal oh gitu pikir asinya gak kuat mau baca apap ya mau kredit tapi juga gak ngaruh karena tidak mengubah kialitas dari jiwanya sudah tetapi kalau anda kesana terus anda punya asumsi ini orang suci padahal pernyataannya kagak apa yang akan jadi anda akan terhubung dengan makhluk dari kini siapa tidak tetapi dia bisa menjelmakan dirinya seperti kini siapa anda bisa kemudian wah maaf tapi saya ketemu dengan orang buah padahal yang sebetulnya menunjuk itu adalah demik pinggir kari dan apa yang terjadi nanti si demik pinggir kari itu akan 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 memberikan injilnya pada anda bahkan menyusup pada anda makanya tadi saya bilang ini kari itu hasilnya belum pasti untuk yang bisa muntah tetapi hampir pasti membuat anda bisa kesantaran kalau tidak dengan kesantaran dan jadi kalau mau nikah begini anda kan tidak tahu pasti orang yang anda hundungi jiwanya ada di mana maka langkah yang paling aman adalah anda menjelinkan diri anda anda terhubung anda pancarkan indikasi anda pada ini biarlah dengan indikasi itu dia bisa mencapai kondisi yang lebih selamat itu lebih aman akan menjadi tidak aman kalau anda minta petunjuk minta diberkati mungkin susah kecuali anda tahu pasti jiwa ada di dimensi atas nah yang cerita anda nyambung aja kira-kira diri anda terhubung dan tertentu oleh beliau itu yang cerita masalahnya misalnya tau gak kalau itu jiwanya di mana kalau gak tahu paling aman anda pancarkan mau nyampe gak nyampe nanti tegang pengenergi anda paling tidak anda aman ya kesan ya kayak gini-gini gak ada penggunaan misalnya salah satu tradisi kita adalah tertunjuk kepada paham-paham yang itu ya diadak terkenal atau makam-makam warna ilo masalahnya kenapa gak gak tahu itu tentukan tau ilo atau bukan ilo punya karya apa makanya bagi peserta jadi siapa makanya supaya kita aman ya sudah dimanapun kita berjaga kepada siapapun kita hanya memanjarkan kasih semuanya gak ada obsesi gak guna macam-macam begitu saja ya begitu mas bukan gak boleh tapi caranya ya 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 tunggu tinggal disediati tidak lalu hai ya hai hai loudly